Intro Ya, Bang Din Kalau di dalam sistem pendidikan modern Itu kan ada tingkatan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Nah, kalau secara sunnah di dalam Islam Apakah ada tingkatan juga belajar mulai dari anak, remaja, dewasa? Ya, kalau dulu pada zaman lampau tidak ada Ada suatu sistem yang gradual yang bertingkat seperti itu Tetapi membelajari sesuatu, belajar itu kan harus bertahap Mungkin dari anak tangga pertama langsung kita belajar yang lebih tinggi Maka harus bertahap Para ilmuwan muslim yang juga mereka adalah ulama Dulu belajar juga bertahap Cuma pada kata lama itu dia belajar ke suatu guru Suatu kitab Begitu tamat, baru dia pindah Baru dia pindah Dulu sistem pesantren kita nyaris seperti itu Dulu pada mulanya Belajar ke suatu kiai Dia mengasai satu kitab tertentu Begitu tamat, baru pindah Tapi itu membutuhkan waktu lama itu Satu kita bisa enam tahun, bisa apa Hanya satu buku itu Itu penting, bagus Tapi sekarang penerapannya sudah bervariasi dari negara ke negara Di Rusia itu SD-nya hanya empat tahun Mungkin disebut elementary, ilmu-ilmu dasar itu cukup empat tahun Tapi SMP-nya lima tahun Mungkin sudah mulai spesialisasi mungkin Nah, yang paling penting bukan tingkatan-tingkatan itu Tapi ilmu pengetahuan itu harus dikuasai secara sistematis Dan juga secara komprehensif semuanya Nah, bidang ilmu itu banyak Nah, sekarang muncul spesialisasi Di ilmu kedokteran itu luar biasa spesialisasi Spesialis internis, dalam Begitu dalam, usus Begitu usus, usus bayi Dan seterusnya itu Tapi ada keperluan sekarang untuk general Menjadi generalis Nah, umat Islam memang bisa Melakukan atau fokus pada spesialisasi Tapi juga pengetahuan dasar Terutama ilmu-ilmu agama Ya, al-ulum, ad-diniya itu perlu dikuasai Itu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis Jadi kita perlu belajar ngaji Perlu bisa baca dulu Setelah bisa baca Memahami Oh, lebih tinggi lagi Tadabur Boleh juga dikombinasi dengan hafalan Tapi jangan hanya hafalan tanpa pemahaman Nah, itu zaman kita kecil gitu kan Bang Din Ngaji cuma disuruh hafal aja Nggak apa-apa daripada tidak hafal Iya, itu artinya nggak tahu Masih bagus, tapi jangan berhenti Tapi setelah belajar ilmu-ilmu agama dari Al-Quran Itu ayat Ayat perkataan wahyu Lahirlah pengetahuan kita Itu kan dari ilmu-ilmu Allah Sedikit saja ilmu Allah yang diberikan Kepada kita lewat wahyu Tapi perlu juga kita belajar ilmu kauniyah Ayat kauniyah Yang di alam semesta ini Itu lewat observasi, pengamatan, penelitian, dan lain sebagainya Inilah yang harus diintegrasikan Antara pemahaman kita terhadap ayat-ayat Alam semesta dari ilmu pengetahuan yang luas itu Tadi kan sudah dijelaskan ini dalam rangka untuk melawan kebodohan umat Nah kalau seandainya Bang Din ini kan sebagai tokoh agama juga Tokoh bangsa Indonesia juga Kalau seandainya diberikan dua pilihan Yang pertama itu diberi 100% sumber daya Kecerdasan intelektualnya nomor satu 100% Kemudian tapi 0% kecerdasan spiritualnya Dan sebaliknya, sebaliknya pilihannya gimana itu? Jangan dipilah-pilah, harus bersama-sama Harus bersama, seimbang ya yang tadi dijelaskan tadi Baik kecerdasan intelektual, akal pikiran Dan yang tidak kalah pentingnya kecerdasan moral Seperti itu Sebab banyak orang pintar Tapi mengalami buta Buta huruf moral Buta aksara moral Sehingga dokter, profesor Eh ternyata dipanggil juga oleh KPK Umpamanya Ini bukan Karena dia mengalami Tuna aksara moral istilahnya Gimana tadi mas? Seperti kita bahas tadi Bang Dim Bahwa ilmu teknologi itu kan dulu dikuasai oleh Islam Sekarang kan udah beralih Supaya anak-anak milenial tau sekarang ini kira-kira Apa yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa balik lagi? Mekuasai ilmu pengetahuan Tidak hanya terbatas mempelajari ilmu-ilmu agama Masuk madrasa Masuklah sekolah umum Universitas-universitas Atau sekolah-sekolah kita Pesantren, madrasa Seperti Alhamdulillah yang saya dirikan di Sumbawa Mengintegrasikan itu semua Paham ilmu agama Tapi juga paham ilmu-ilmu yang luas itu Dan itu yang saya katakan tadi Antara ayat Qauliyah Wahyu Dengan ayat Qauniyah ilmu Harus di Maka jangan malu-malu masuk kuasai teknologi Kuasai ekonomi Kuasai bahkan ilmu persenjataan Ilmu strategi Apa? Ilmu strategi Ah ilmu musik Ilmu musik Ulama-ulama terdahulu juga ada yang menguasai musik Seperti Al-Farobi Yang diambil oleh Kang Dwiqi sebagai nama sekolahnya itu Nah, semua Tapi jangan lemah ilmu-ilmu keagamaan Kita perlu belajar syariat Perlu belajar akidah Gimana? Kang Ade cepat, Kang Ade? Ya, salah satu referensi yang saya baca di Taksonomi Bloom Bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah Afektif, kognitif, dan psikomotor Kita tahu bahwa di kita ini Ya, cerdas itu Oleh karena itu, jangan hanya pengetahuan Tapi juga harus kepribadian Ilmu, amal, ilmu, amal, dan akhlak Itu jauh juga lebih penting Bersatulah semua Seperti dahulu Lihatlah kebuka Keinginan luhu Kan terjangka Semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!